Dalam bernyanyi, apa hal yang paling penting untuk dimiliki seorang bernyanyi? Yang penting, kita masih membuka diri untuk terus mau belajar, terus kemudian untuk terus menghasilkan karya. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, selamat datang di channel Gama Brasso. Kali ini aku lagi didampingi oleh Pak Anggi. Pak Anggi Dorewi. Guru saya nih teman-teman ya. Mungkin kita kali ini akan berbincang-bincang dengan Pak Anggi terkait musik, Pak ya? Boleh lah. Terkait musik teman-teman, oke. Sebelumnya mungkin Pak Anggi mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo guys. Perkenalkan nama saya Anggi Primari. Saya berprofesi sebagai guru musik, khususnya di area Mojokotor. Dan Gama ini adalah salah satu murid saya. Nah kebetulan hari ini dia sedang ada job sama saya, kemudian tiba-tiba ngajak vlog. Jadi makalah muncullah video ini. Nah, sepertinya Gama hari ini akan mengobrol dengan saya. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, siap. Oke teman-teman, langsung aja nih ya. Kita berbincang-bincang. Kita masuk segmen bicara tentang musik bisik AC. Oke. Aku kan menenaiin Pak Anggi. Ada pertanyaan nih teman-teman. Oke, siap. Kesibukannya saat ini apa nih Pak? Selain menjadi guru. Kesibukannya selain menjadi guru. Seperti biasa saya ngajar musik di salah satu sekolah di Mojokotor, Desa Matiga. Kemudian saya juga punya sanggar ginaan. Jadi untuk teman-teman di area Mojokotor yang ingin belajar musik, bisa masuk ke sanggar saya. Namanya sanggar rumah musik Aru. Jadi rata-rata teman-teman yang berkabung di rumah musik Aru ini, anak-anak yang masih sekolah, SD, SMP, SMA. Monggo yang ingin berkabung, silahkan saya tunggu. Oke. Di rumah musik Aru, Pak, ya? Iya. Itu belajar apa nih Pak? Kalau boleh tahu. Ada vokal, ada piano, ada viola. Nah, rencananya nanti akan saya kembangkan ke gitar, akustik, gitar elektrik, dan lain sebagainya. Cuma untuk sampai hari ini, masih ada riga itu. Vokal, viola, dan piano. Oke. Itu leks privat apa gimana nih Pak? Ada yang privat, ada yang kelas. Jadi saya bagi menjadi dua macam. Kalau orang tua atau anaknya yang kepingin intens, bisa mengambil bahasa privat. Kalau yang ingin beramai-ramai, ingin menciptakan suasana kompetitif, ikut yang kelas. Ya, berarti tergantung ya? Iya, bisa dipilih. Kalau teman-teman yang mau join, silahkan join teman-teman. Oke nih Pak, pertanyaan juga. Eh, belum cerita yang soal meng-cover-meng-cover. Oh iya, 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 iya. Itu penting dong. Ya, jadi selain menjadi salah satu pengajar di sekolah dan di sanggar, beberapa tahun belakangan, mulai kira-kira tahun 2016-2017-an, saya sedang menekuni dunia audio recording. Awal-awal saya menekuni itu juga saya mengajar Mas Gama ini untuk ikut perproduksi. Jadi yang saya tekuni, awal adalah bagaimana cara mengatur komposisi yang enak, mengatur, apa ya, menciptakan cover yang enak seperti itu. Nah, kemudian semakin kesini saya juga belajar tentang visual, tapi terus terang saja sampai hari ini pun saya masih cenderung untuk terus belajar tentang audio. Oke, itu hasil uploadannya di-upload di mana nih Pak? Di Instagram. Nah, silahkan di-check di Instagram saya. Namanya Anggi Doremi. Oke teman-teman, oke. Nanti linknya di deskripsi, teman-teman. Iya, dulu itu teman-teman, dulu aku apa ya, suka ngover-ngover juga gara-gara panggis itu. Dulu pertama kali nge-over di sini lagu home, ingat sih. Iya, iya, awal-awal. Belum masih, eh, belum pakai teknik recording, jadi kita pakai handphone, terus kemudian direkam pakai gitar. Nah, saya masih ingat sekali, setelah itu baru saya beli alat-alat record gitu, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul lumayan banyak untuk berproduksi musik secara profesional gitu. Nah, tapi saya ini tidak mengarah ke komersil karena saya hanya menekuni dunia audio ini hanya untuk sekedar mengisi waktu-luang saja. Sebagai penyalur hobi, seperti itu teman-teman. Di lebih ke arah hobi. Iya, teman-teman bisa melihat karya-karya Pak Anggi Diorium ini ya, sering di musikram juga Pak. Kalau lihat tuh, piang-piangnya banyak sekali itu tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini sebenarnya pertanyaan yang saya kepo juga sih Pak. Sejak kapan belajar dan bermain musik Pak Anggi? Oh iya, iya. Kepo juga, saya kepo sih Pak. Saya itu pertama belajar musik kelas 2 SMP. Nah, waktu itu instrumen yang saya pelajari adalah instrumen gitar. Tidak, awalnya karena orang tua saya itu suka bermain gitar. Ada gitar, terus akhirnya di sekolah itu banyak teman-teman yang bermain musik, bisa bermain musik. Akhirnya saya juga ikut, haruslah main musik waktu itu. Tapi saya juga tidak, tidak menyangka arahnya akan seserius ini di dunia musik. Terutama untuk musik pendidikan. Nah, jadi seperti itu Mas. Oke, jadi mulai kelas 2 SMP Pak. Iya betul. Lu dengerin apa Pak, Peter Pan? Tidak, wah kalau usia aku harus tuek. Peter Pan sih, cuman-cuman cahaya itu ya. Nah, musik-musik yang saya dengar dulu ya, ini. Bukan, maksudnya orang kosa itu suka banget fanatik sama Iwan Fales. Oh iya, iya. Terus kemudian ada God Bless. Jadi kalau di rumah ya, dengar-dengarkan musik seperti itulah. Frankie, Saila Tua. Tapi kalau masuk di teman-teman sekolah, pada waktu itu ya, lagu apa ya? Zaman-zamannya potret, Meli Goslo. Terus kemudian lagi booming-boomingnya. Waktu itu kayaknya jaman-zaman rock itu lho. Ada boomerang, jambu, dan sebagainya. Jadi, mau ngomong-ngomong? Kalau saya dengerinnya Peter Pan ya. Masih favorit. Oke, instrumen apa yang dipelajari pertama dulu berarti gitar, Pak? Gitar. Kenapa sekarang bisa keroncong, bisa biola, bisa bas betot, bisa piano? Jadi apa ya? Kalau saya sih mengikuti era. Jadi, supaya tidak jadi manusia yang kolok. Menurut saya segitu. Kalau kita belajar gitar terus, ternyata kebetulan di lapangan itu ada yang ingin diajari piano, kemudian kepingin yang bisa main alat cakcuk untuk keroncong, nah kepingin bisa biola, contohnya seperti itu. Nah, di beberapa tahun belakangan ini kan lagi booming. Dulu di istilah, eh dulu waktu saya SMA kuliah itu belum ada istilah content creator. Akhir-akhir ini kan ada content creator. Nah, sepertinya memang di semua lini kehidupan sekarang itu content creator memang sedang dibutuhkan. Nah, makanya karena profesi saya itu guru yang setiap tahunnya itu mengajar anak yang berganti-ganti. Nah, kalau saya tidak upgrade secara kemampuan, ya saya termasuk nanti akan menjadi guru yang ketinggalan zaman. Jadi, intinya konsep berpikirnya saya seperti itu awal. Oke, oke. Jadi memang apa ya? Harus mengikuti ya? Berarti kalau dari panggil musisi itu harus mengikuti zaman ya? Ya, menurut saya begitu. Kalau ingin survive, ingin bertahan ya harus mengikuti zaman. Kalau kita tidak mau belajar ya, ya sulit untuk membanggil musisi. Oke, siap. Oke, musisi harus mengikuti zaman. Terus setelah lagi ya. Nah, belajar bermusik itu secara otoditik apa, Les? Apa mungkin Emangson ikut Les atau belian itu? Dulu awal-awal kan saya cerita kalau dari jaman SMP itu saya belajar untuk didak. Diajari sama teman-teman sama diajari bapak itu. Terus kemudian dapat kira-kira 6 bulan kemudian, saya sempat mengambil kursus di Yamaha. Nah, tapi kursus gitar klasik itu selama setahun ekspektasi saya berbeda. Karena pada waktu itu saya berpikirin kalau kursus itu nanti diajari lagu pop dan sebagainya. Tapi ternyata setelah masuk ya di Yamaha itu diajari lagu klasik, not-not, not balok dan sebagainya. Nah, tapi coba saya ikuti. Nah, semakin kesini, semakin pokoknya, pokoknya satu tahun bersih itu akhirnya saya merasa bosen terus keluar dari Les tersebut. Dan ternyata saya baru merasakan manfaatnya Les itu ketika saya menempuh pendidikan musik ketika kuliah. Oh, kuliahnya ambil musik? Ya, ambil musik. Nah, ternyata saya baru ngauh, ternyata yang diajari sama guru gitar saya itu dulu gini-gini-gini. Ini ternyata bermanfaat banget. Dan saya sebenarnya cukup menyesal. Apa biar bentuk kan gitu? Tapi ya karena pada saat itu tidak ada yang mengarahkan, termasuk orang tua juga. Jadi, fokus di kuliahnya, maksudnya kuliah belajar emang fokus ke musik? Ya, akhirnya saya kuliah itu di jurusan musik di UNESA, pendidikan sentral tersik, prodis saya di seni musiknya. Jadi, selama empat tahun itu saya memperdalam ilmu musik, kemudian belajar tentang banyak instrumen di situ, terus kemudian, ya banyak sekali lah. Maksudnya, intinya ketika saya kuliah di musik itu, banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu yang membantu saya dalam proses mengeksekusi sebuah karya. Seandainya saya belajar atau tidak, saya yakin mungkin, ya tidak mungkin ya, maksudnya karya saya pasti ya biasa-biasa saja. Itu berpengaruh berarti? Maksudnya? Sangat berpengaruh. Intinya, belajar musik secara formal itu akan memudahkan kita untuk membuat sebuah karya menjadi semakin maksimal. Good guys. Belajar musik formal membuat kita bisa menjadikan karya lebih maksimal. Memudahkan lah ya. Memudahkan. Kalian timles apa? Nah, perkembangan musik yang dialami dari awal hingga saat ini itu apa sih Jem? Dari pagi awal belajar sampai saat ini? Mungkin dulunya rok-rokan, terus pindah gimana? Oh iya, iya. Dulu awal waktu SMP itu belajar-belajar ya laku-laku pop lah, karena pergaulan juga, terus SMP ini masuk di aliran yang ini sih. Saya sempat meneguni aliran heavy metal itu. Jadi ya, yes, karena pergaulan. Terus lagi boomingnya era pangrok, itu juga saya sempat ikuti. Terus kemudian waktu kuliah itu masuk-masuk jaman-jamannya ini. Lagi rami-rami-raminya drip-ditter itu juga mendengar kali itu. Terus, akhir-akhir masa perkulian itu saya coba menggelut di ini. Komposisi-komposisi di bidang orkestra. Jadi, terus belakang-belakang ini, setelah ada cover-cover ini, saya bergembang ke keroncol gitu ya. Ya, mengalir saja lah. Yang penting menurut saya yang itu membuat nyaman, fun ya. Saya jangani. Yang penting fun ya, Pak. Misalnya, dulu teman-teman, aku kenal Pak Anggi itu dari kelas 6 SD, Pak. Nah, itu Pak Anggi udah ngompos apa istilahnya, Pak? Ngompos orkestra, Pak. Iya, apa ya? Ngelit. Nganasemen, Pak. Nganasemen istilahnya. Noto, noto, noto. Jadi, dari kelas 6 SD sampai sekarang itu main orkestra gitu. Terus, akhirnya ini udah content creator. Nah, ini pertanyaan paling membuat saya kipo, Pak. Mungkin teman-teman juga ingin pertanyakan. Bermusik itu susah apa tidak? Tidak. Tidak? Kenapa, Pak? Karena saya senang. Yang membuat bermusik susah itu, pertama menurut saya tidak senang. Tidak senang? Iya. Karena? Beban. Karena tidak bisa mainnya apa? Karena gimana? Nah, kalau tidak bisa main, menurut saya, ya kita bisa belajar. Maksudnya belajar itu kan banyak proses. Iya, banyak proses, banyak step gitu. Nah, contoh yang saya katakan beban itu begini, misalkan di contohnya, contoh saya pribadi ya, di semester 3, ada pemata kuliah piano. Nah, harus menyelesaikan lagu ini dalam waktu satu hidup. Nah, itu kan beban. Nah, main musik akan menjadi sulit, soalnya beban. Pertama, lagunya saya tidak senang. Nah, tapi karena tuntutan kuliah, lagi tidak diselesaikan, no, ya kaluluh, ya. Gitu, benar, guys. Akhirnya ya, karena itu menjadi bentuk tanggung jawab saya, ya saya selesaikan. Tapi intinya yang pertama menurut saya, ya harus senang dulu. Nah, kalau tidak senang, terpaksa ya, sulit. Jadi, feel itu menaruh banget, Pak. Ya, misalnya saya ingin belajar gitar ya, tapi saya lebih senang ke piano. Berarti, kalau saya belajar piano, otomatis lebih mudah itu, Pak. Ya, mendorong lebih mudah belajar. Ya, betul. Karena dari kedua instrumen itu yang lebih dijaga kan piano. Ya, lebih baik belajar piano saja. Kadang juga ada yang pengalaman seperti ini. Ada orang tua itu yang menuntut anaknya bermain gitar. Padahal anaknya ini kepingin belajar piano. Karena piano mahal, akhirnya anaknya dilahaskan gitar. Nah, biasanya kalau di tempat saya itu saya sarankan. Seperti ini, seperti ini. Ya, saya omongkan. Lebih baik belajar piano saja. Soalnya, anaknya suka piano. Tapi kalau orang tuanya nggak bisa dikasih masukan. Ya, saya suruh mencoba. Tapi biasanya ketika ketemu untuk pembelajaran ini sudah tidak efektif. Karena anaknya kurang suka. Kementingan suka sih ya, Pak. Kalau suka, kemudian. Itu dulu, itu dulu. Sama kayak bernyari, teman-teman. Kalau kalian suka lagunya itu, pasti kalian bisa kebelajarinya. Cepat. Cepat. Oke, mantap, Pak. Nah, ini penting nih, teman-teman. Apa yang dibutuhkan bagi teman-teman yang baru belajar musik? Yang harus dilakukan atau saran dari pagi. Buat teman-teman yang memang baru belajar musik. Pertama, semangat. Yang kedua, cari guru yang benar. Yang mempunyai disiplin keilmuan yang baik. Jadi, terus yang kalau nggak ada guru, ya harus ada sih. Nggak bisa kalau belajar musik, kalau kita berbicara teknik itu harus ada gurunya. Nggak bisa kita lihat YouTube. Ya bisa. Tapi, menurut saya pembelajaran itu akan efektif kalau ada pendampingan dari guru. Karena guru itu akan memberikan efek psikologis yang cukup baik. Jadi, kalau kita belajar YouTube, ya memang nggak bisa dibungkiri. Sekarangnya jamannya seperti itulah. Saya nggak ngomong kalau anak yang belajar YouTube nggak jagung, nggak. Tapi kalau kita ada pendampingan guru secara langsung, kita akan dapat dua sisi. Teknik juga dapat. Sisi personal, cara psikologis juga dapat. Nah, biasanya yang saya bangun itu sama peserta buda atau sama anak. Itu kemistrinya dulu. Kalau sudah klik, ajar teknik. Saya gitu. Jadi, semangat dan mencari guru yang tepat. Ya, benar. Saya gitu. Oke, teman-teman. Jadi, buat kalian yang mau belajar bermusik, itu tadi ya. Nah, kalau tadi buat yang baru belajar, ini tips buat teman-teman yang masih bermusik. Mungkin yang lagi berproses atau yang ngapain itu. Tips dari pagi. Tips dari saya untuk teman-teman yang pelaku musik itu yang dibalak musik kita. Nah, ya terus saja berkarya. Karena kita tidak tahu sampai di titik mana orang itu suka karya kita. Yang penting kita terus saja menelurkan karya. Kalau teman-teman masuk di industri, ya harus serius di situ. Ya, seponoknya intinya itu jangan berhenti berkarya. Entah apapun bentuknya. Entah menciptakan lagu. Entah meng-arrange ulang. Atau entah meng-cover. Tapi intinya, jiwa seni itu harus terus di asal dengan cara berkarya. Tidak harus di media sosial bisa dengan cara kita melatih baduan suara. Yang penting intinya terus berproses, terus berkarya. Dalam bidang masing-masing. Ya, tentu. Tentu, mencetak-mencetak. Mantap sih, Pak. Terus. Nah, ini Pak. Berhubung ini channelnya isinya nyanyi-nyanyi, Pak, ya? Ya, ya. Oh, ini channel ini nyanyi, Pak. Ya, ya. Tapi aku gak suka nyanyi ke sana. Saya ingin tanya sedikit tentang bernyanyi, Pak, ya? Nah, ini mungkin buat para penyanyi ini. Dalam bernyanyi, apa hal yang paling penting untuk dimiliki seorang penyanyi, Pak? Berarti, Pak. Hal yang terpenting? Ya. Ini menurut saya, ya? Menurut Pak Ghi, ya? Menurut Pak Ghi, Pak. Menurut saya yang jelas, ya, teknik dulu. Teknik? Teknik. Ya, teknik itu harus dipelajari. Nah, yang kedua itu yang tidak bisa kita iri, orang suara timber. Timber, oke. Itu sih, menurut saya. Terus yang ketiga, yang cukup mengaruh banget ini. Sosial. Maksudnya, cara kita berinteraksi. Oh, itu pergaulan, ya? Iya, biasanya cukup berpengaruh. Tapi yang terpenting dua dulu ini. Belajar teknik dulu. Kalau tekniknya udah dapat, akan menjadi maksimal ketika kamu memiliki suara, warna suara yang cukup unik atau berbeda. Nah, itu. Benar saya gitu. Jadi itu ya, teknik terus memperkuat warna suara, kayak memperkuat, terus memperkuat relasi. Ya, betul. Relasi-relasi. Ya, bener ya, gue sebuah. Ya, asyik. Ya, ya. Maksud itu apa ya? Iya, iya. Apa ya? Misalnya, kalau nggak ada relasi susah, ya? Iya. Kalau nggak ada relasi, ya, apa ya? Kalau dalam muslim itu kan silatur-roking. Silatur-roking. Membangun jaringan. Oke. Untuk memudahkan kita berkarya. Dundang sana, dundang sini, banyak teman. Oke. Akhirnya kenal. Oh, ini loh si kamar yang suaranya kayak Donald Bebet. Kan bisa dikono. Bisa tadi. Oh, ini loh Pak Anggi yang suaranya kayak Shincan. Kan contohnya seperti itu. Jadi, Pak Anggi itu sebagai musisi, bukannya menutup diri, tapi harus memperluas diri. Memperluas jadinya. Membuka diri. Membuka diri. Mungkin, misalnya kan, banyak kan dari yang musisi-musisi, tapi yang udah jago-jago. Misalnya yang udah mahir, melalui tahapan-tahapan, mesti, waduh, 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 gitu kan. Jadi, sebaiknya itu tetap menjalin relasi. Iya, bener saya gitu. Karena penting. Oke, oke. Mantap sih. Teknik memperkuat timbre dan menjalin relasi. Nah, terakhir nih, Pak Anggi. Pesan-pesan buat musisi saat ini. Vokalis dan musisi. Musisi dulu lebih vokalis itu ya. Musisi dulu lebih vokalis. Ini pesan secara umum, Masa ya? Secara umum. Nah, ya kayak tadi sih. Jadi, terus berkarya. Karena ini musimnya pandemi COVID. Nah, jadi, sekarang area berkaranya sudah bergenser. Kalau dulu kita bisa live perform, sekarang kita memaklakan media yang ada. Kemudian untuk teman-teman vokal. Vokal. Ya, terus sama terus belajar juga. Terus menghasilkan karya. Terus mencipta lagu. Terus berproduksi. Jadi, seperti itu. Yang penting, kita masih membuka diri untuk terus mau belajar. Terus kemudian untuk terus menghasilkan karya. Nah, nanti kita tidak akan tahu apa yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Yang penting, kita harus maksimal dan berkaranya saja. Oke. Meskipun pandemi tetap berkarya. Ya. Dari yang awalnya mungkin nge-jamming, ganti ke media lainnya. Makasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Sudah peluangkan waktu untuk berbincang. Berbicara tentang musik. Rencananya itu mau bikin segmen bicara tentang musik. Terus bicara tentang vokal. Ya, ya. Sharing-sharing. Semoga, semoga channel ini bermanfaat ya. Siap. Yang penting apa ya? Bermanfaat buat teman-teman yang nonton lah ya. Slider buat saya sendiri yang bermanfaat. Soalnya bisa sharing gitu. Oke, teman-teman. Makasih banyak telah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.